Do you feel the same? Itu kan kayak do you feel the same? Kalau misalkan saya mengartikan itu ya Kayak seseorang yang satu arah gitu cintanya Karena di kata-kata itu atau di kalimat tersebut Do you feel the same? Si penulisnya tuh ingin menunjukkan meaning yang lebih dari kalimat tersebut Makanya disitu ada Chord secondary dominant ini Ya walaupun untuk menunjukkan aksen atau menunjukkan meaning yang lebih Kita bisa pakai progresi yang lain Tapi ini adalah salah satu yang bisa dipakai Hai teman-teman yang rauh, welcome back Kemarin tuh di komunitas ada yang nanya soal Chord Jadi dia ngulik suatu lagu Tapi kok merasa kayaknya Chord ini gak semestinya ada di tangan ada lagu yang dia mainkan Jadi hari ini saya akan membahas Satu Chord asing yang disebut dengan secondary dominant Kalau misalkan kamu masih belum paham tentang family Chord Ini penting banget untuk diketahui Terutama untuk belajar ngulik Jadi kamu bisa nonton dulu di video yang ini Nah disitu dijelaskan dasar dari family Chord Dan disini ada satu contoh lagu yang saya ambil Supaya kita bisa tahu disini pengaplikasian dari si secondary dominant tadi Jadi secondary dominant biasanya ditulis kayak gini Jadi tingkat 5 dari suatu Chord Ya entah Chord tingkat 2 atau tingkat 3 Apapun itu pokoknya dia tingkat 5 dari suatu Chord yang dituju Saya akan ambil contoh dari lagu yang udah lumayan famous Lagu lawas Judulnya Eternal Flame Ini mainnya di tangan ada G mayor Jadi kalau di tangan ada G mayor Sebenarnya tingkat utamanya kan 1, 4, 5 Which is G, C, D Ya minornya itu biasa E minor, A minor, atau B minor Again kalau misalkan masih belum family lihat dengan ini Nonton dulu teorinya Nah disini kita mulai dari G mayor Close your eyes Give me your hand Darling Do you feel my heart beating Do you understand Do you feel the same Am I only dreaming Okay sampai situ dulu Nah disitu udah ada 2 secondary dominant Okay Kita bahas dulu dari awal ya Ini G Ini masih normal ya Ini karena G tingkat 1 Lalu ada E minor tingkat 6 Give me your hand Ini C tingkat 4 Tingkat 5 Darling Dan ini sama lagi Do you feel my heart beating Do you understand Oke ini masih so far normal Terus kamu tiba-tiba punya chord ini Nah ini ada yang spesial disini Do you feel the same Ya kenapa spesial Karena chord B7 itu Kalau kita mainin Posisinya kan disini Atau bisa kamu main disini juga Ya terserah Biasa saya main disini Nah di dalam B7 ini Ada ini nih Dis Padahal di tangan ada G mayor Itu gak ada dis Jadi ini udah jadi kayak clue Kalau kamu mengerti teori musik Ini clue Berarti ada sesuatu yang spesial disini Which is sekarang B7 ini adalah Tingkat 5 dari chord berikutnya Yaitu E minor Jadi chordnya B7 Disolve kesini Lalu kita punya Nah ini tingkat 5 Dari chord B Yang dituju Nah ini juga ada Cis Padahal di G mayor itu Cuma ada Fis Gak ada Cis Jadi ini juga Another clue Udah balik lagi Sekarang jadi pertanyaannya ada dua Ngapain sih kok tiba-tiba Ada si chord asing ini ya Dan yang kedua Gimana cara yang saya bisa Ngetrack atau nemuin chord ini Nah untuk menjawab yang pertama Kenapa ada secondary dominant ini Karena biasanya secondary dominant ini Dipakai untuk tujuan Atau aksen ya Dari suatu lagu Dan biasanya tingkat 5 itu Memberikan tension yang lebih kuat Daripada chord yang lain Tingkat 5 itu kayak Kamu kasih tension Lalu dia Release Ke chord berikutnya Makanya tadi kan kayak Ya turun gitu tensionnya Nah kenapa disitu Pakai secondary dominant Ini kita cuma bisa berasumsi aja ya Tapi kalau misalnya saya Kulik gitu Dari Liriknya itu sendiri Yang pertama kan sebelumnya Do you understand Ya itu kan ya Flat lah gak ada Gak ada meaningnya Itu kayak pertanyaannya Do you understand And then Do you feel the same Itu kan kayak Do you feel the same Kalau misalkan saya mengertikan itu ya Kayak seseorang yang Satu arah gitu cintanya Karena di kata-kata itu Atau di kalimat tersebut Do you feel the same Si penulisnya tuh ingin Menunjukkan meaning yang lebih Dari kalimat tersebut Makanya disitu ada Chord secondary dominant ini Ya walaupun Untuk menunjukkan Aksen Atau menunjukkan Meaning yang lebih Kita bisa pakai Progresi yang lain Tapi ini adalah salah satu Yang bisa dipakai Kemudian Disitu B7 Km minor Lalu kan disini ada Lagi secondary dominant Am I only dreaming Ya Dan itu juga again Am I only dreaming Kan kayak bertanya-tanya gitu kan Mungkin disitu ingin ditekankan lagi Apakah ini cuma mimpi Kayak gitu Nah kalau menurut saya sih Ini salah satu cara yang pintar gitu Jadi kayak Kita pun saat mendengar liriknya Selaras dengan tension Yang dia munculkan Dari si secondary dominant itu Jadi itu adalah Contoh aplikasi dari secondary dominant Kalau misalkan kamu suka Kompos lagu Suka nulis lagu Nah mungkin kamu bisa pakai cara ini Salah satu cara ini Untuk menunjukkan lirik Yang ingin kamu berikan Arti lebih lagi Atau kamu ingin Memainkan harmoni disitu Progresinya ingin gak Biasa-biasa aja Nah bisa kamu mainin Pakai secondary dominant Nah pertanyaan yang kedua Gimana caranya buat nemuin Si secondary dominant ini Ya kalau misalkan Kamu dengerin Terus Kamu cari pakai chord Yang di family chord gak ada Nah berarti ini Udah clue juga Bahwa Ya ada chord asing disitu Lalu Biasanya Kalau misalkan Kamu berasa Ada tension disitu Sebelum memainkan chord yang selanjutnya Nah biasanya itu adalah secondary dominant Atau kamu bisa cari melodinya Kalian melodinya Nah ini kan di B berakhirnya Mungkin Ini berarti adalah chord yang dimulai dengan B Jadi sebenarnya ini Again adalah sebuah skill Mulik itu adalah sebuah skill Yang berbeda ya Dari kamu cuma baca Partitur doang Karena ini memerlukan Kepekaan telinga juga Dan Sama aja Kayak kamu baca note Kamu perlu pengalaman Untuk bisa menangkap Progresi seperti ini Kalau misalkan Kamu gak pernah denger Progresi seperti ini Ya buat kamu itu Sesuatu hal yang sangat Asing banget Tapi kalau kamu udah sering Nemu-nemu hal kayak gini Sekalinya kamu denger Kamu pasti tau Ini secondary dominant gitu Jadi again Itu adalah sebuah skill Yang kamu juga mesti Sering latih Kamu mesti sering ngulik Ya Pas kamu ngulik pun Kamu mesti analisa gitu Oh ini tuh ke tingkat 2 Oh ini tuh ke tingkat 6 Ketingkat 5 Nah kayak gitu Jadi Gak cuma Tau chordnya doang Tapi kamu bisa susun secara struktur Nah itu yang akan membantu Dan kenapa menurut saya juga Belajar teori musik itu membantu Karena nemuin hal-hal kayak gini Akan lebih mudah juga Kalau misalkan kamu Kupingnya gak peka gitu ya Gak biasa Mendengarkan lawat linga Ya kamu bisa Lewat struktur Belajar dari teori musik tersebut Oke Jadi itu penjelasan Untuk secondary dominant Semoga ini bisa membantu kamu Kalau lagi ngulik dan nemuin Secondary dominant di lagu tersebut Thanks for watching And I'll see you in the next video Bye 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 Terima kasih.